Minta maaf kepada Jokowi, disertai, bonus untuk kroninya, atas nama persatuan, namun mengabaikan korban yang telah merasa teraniaya dan tercabik-cabik jiwa serta raganya. Aliran Framing, bijaksana, ini hanyalah pola pikir pendek, sekadar demi kepentingan mereka yang berharap alasan persatuan cukup untuk menutup semua luka. Perilaku ini, yang didukung oleh keuntungan materi yang melimpah dari kejahatan oligarki yang diselenggarakan dengan pola TSM terstruktur, sistematis, dan masif terus berlanjut tanpa efek cerah, bertentangan dengan fungsi hukum utilitas yang seharusnya. Makna keadilan itu sendiri lahir dari beberapa faktor. 1. Ada materi perkara atau peristiwa, kasus delik. 2. Ada bukti awal hak korban yang dilanggar. 3. Proses berjalannya perkara dengan pedoman yang jelas. 4. Proses teknis, ketentuan formil. 5. Subjek yang terlibat perilaku aparatur. 6. Pemberian sanksi yang adil serta pasti. Jika semua harus mengutamakan keputusan dengan faktor pemaaf restoratif justis, bukan keaturan hukum menjadi tak berharga, dan perilaku penguasa menjadi salim terhadap pemilik hak. Hukum selalu dapat dibeli, dan transaksi jual-beli, maaf pun kerap kali berasal dari hasil kejahatan, setidaknya menjadi remang-remang dan tak berkepastian. Secara substantif, faktor pemaaf yang diwajibkan oleh penguasa merupakan kebalikan dari asas keadilan justis. Rezim telah menanamkan otoritarianisme dengan kemasan framing yang seolah-olah mulia namun mengusung pesan, harus memaafkan dengan tanda seru. Apakah tidak akan timbul kebencian terhadap unsur, maaf, dari banyak pihak yang tidak harus ditampilkan atau kesulitan untuk membuat daftar siapa saja yang menjadi korban kejahatan rezim Jokowi serta perilaku individu Jokowi-Dodo yang sering berperilaku anomali dan meniru rasa keadilan masyarakat yang dinyatakan sehat? Lalu, berapa harga unsur pemaaf tersebut bagi aparatur dan seluruh bangsa yang benar-benar sehat, yang tidak tunduk pada logika yang condong cebonges? Alhasil, maaf menjadi sekadar branding dan framing, namun dikemas sebagai barang mahal. Ada landasan bertindak dari sila pertama, norma fundamental atau filosofi sedron selak Pancasila yang merupakan harga mati dan memiliki sumber dari ayat Tuhan yang maha pengatur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa seseorang membunuh, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena melakukan kerusakan pada bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Benar Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Ayat Al-Quran ini bisa menjadi dalil analogi, kenapa andai faktor pemaaf ditujukan kepada seorang yang tidak pantas dimaafkan termasuk orang-orang yang setia serta radikal mendukungnya. Karena membunuh satu orang tanpa alasan syarih tidak boleh tidak dibenarkan karena sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi sangat biadab Jokowi dengan banyak peristiwa pembunuhan seperti anggota KPPS 894 orang lebih mati tanpa boleh divisum, kasus rubukan juruhan Stadion Malang, jatim ratusan orang mati di Malang Jawa Timur, para keluarga korban penjagalan enam orang anggota FPI di KEM 50, disiksa dan dibantai malah ditetapkan menjadi tersangka pembangkangan-pembangkangan konstitusi dan kontra rasa keadilan keluarga korban serta menghalangi semua fungsi hukum. Ayat Al-Quran ini bisa menjadi dalil analogi, mengapa jika faktor pemaaf ditujukan kepada seseorang yang tidak pantas dimaafkan, termasuk mereka yang setia mendukungnya secara radikal. Alasan membunuh satu orang tanpa alasan syarih tidak boleh dan sama dengan membunuh seluruh manusia. Maka sangat biadab bagi Jokowi dengan banyaknya peristiwa pembunuhan, seperti anggota KPPS 894 orang lebih mati tanpa boletivisum, kasus rubukan juruhan Stadion Malang, Jawa Timur, para keluarga korban penjagalan enam anggota FPI di KEM 50, yang disiksa dan dibantai malah ditetapkan sebagai tersangka, adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan kontra terhadap rasa keadilan keluarga korban, serta hambatan terhadap semua fungsi hukum. Berita Fusilat, Rumah Artikel,